Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai sosialisasi penutupan sementara Pasar Tanah Abang, langsung saja kita bergabung bersama reporter Reynard Christian dan juru kamera Rio Cornelianto. Re, apa respon dari pedagang mengenai rencana penutupan Pasar Tanah Abang? Ya, selamat siang Cikal dan juga pemirsa. Sejak beberapa minggu ini pihak dari PD Pasar memang sudah memberitahukan terkait akan adanya penutupan dari Pasar Tanah Abang dikarenakan adanya perawatan dan beberapa hal yang lainnya. Padahal pun tanggapan dari pedagang, pedagang ini menerima dari keputusan tersebut dan siap untuk mendukung kebijakan tersebut. Padahal pun nanti penutupan akan dilakukan pada hari Rabu, 12 Mei 2021 hingga nanti 18 Mei 2021. Padahal pun dari PD Pasar Jaya ini memberikan waktu hingga selasa pukul 12.00 untuk para pedagang menutup dagangannya sebelum nantinya sekitar 6 hari akan ditutup. Padahal pun di hari ini, mayoritas pedagang memang masih menjajakan jualannya, masih menjajakan dagangannya di beberapa blok, khususnya di blok-blok utama, di blok A dan juga blok B, namun memang tidak menutup juga tadi beberapa ada toko ataupun pedagang yang juga sudah menutup dagangannya. Namun memang mayoritas masih cukup ramai, walaupun tidak seramai minggu lalu yang sempat terjadi pembudakan, namun hari ini mayoritas dari pedagang menjelang penutupan dan juga menjelang Hari Raya Lebaran ini masih membuka dagangannya. Dan pun dari pihak PD Pasar mengatakan bahwa untuk hari ini kondisi dari jumlah pengunjung di Tanabang masih normal, masih di sekitaran 30.000 dan angka ini masih berada di batas normal kunjungan di Pasar Tanabang di masa new normal ini. Apa konsekuensi hukum yang akan dikenakan kepada para pedagang jika masih ada yang membantu membuka lapak dagangannya di sana? Dari pihak Wali Kota Jakarta Pusat mengatakan bahwa selama pedagang pasar ini ditutup nanti akan dipantau setiap harinya. Jadi pihak dari Pemerintah Jakarta Pusat bekerjasama dengan Satpol PP menjelangkan sekitar 300 penjagaan baik dari Satpol PP dan baik juga dari TNI Polri. Dan memang sudah berjaga sejak dari tadi dan sampai minggu depan juga akan berjaga Dhani Sukma, Wali Kota Jakarta Pusat mengatakan bahwa selama seminggu itu pihaknya akan terus memantau aktivitas perdagangan di Pasar Tanabang. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Wali Kota Jakarta Pusat, Dhani Sukma. Alhamdulillah kita coba mengantisipasi pengalaman yang terjadi pada minggu yang lalu. Makanya jam 7 kita coba mengatur pasukan.